Halo, everybody. Welcome back again with me, Eka Plotip, on this channel. Yang kali ini gue ingin mereview lighting yang murah, murah banget. Dan cukup bagus. Let's check this out. Oke, beberapa waktu lalu gue sempat chattingan di Facebook sama Wendry karena dia trigger ya, fab trigger. Kemudian dia mengeluhkan soal flickering di lampunya. Karena dia pake softbox, dan setelah beli softbox itu dia dapet lampu bonus ya. Bonusnya lampu handlock. Jangan pake handlock bro, bro. Itu yang gue sangat sayangkan sekali gitu loh. Itu sayang banget gitu loh. Udah ngerekam capek-capek, ternyata hasilnya flicker. Dan kadang flickering itu gak terliatan gitu loh di kamera. Apalagi layarnya kecil. Akhirnya gue bilang ya paling tidak pake Philips lah. Tapi Philips itu Sierra-nya 70. Nah, kemudian ya, beberapa waktu lalu ya, gue belanja di Anumat. Oke. Gue melihat lampu Opel. Terus gue baca speknya, wow! Si RR-nya di atas 80. Gila gitu loh. Buat lampu yang harganya di bawah Philips, dan si RR-nya di atas 80 ini murah banget coy. Untuk speknya ini gila banget gitu loh. Ternyata gue browsing-browsing, dan gue baca-baca reviewnya. Bahkan udah ada review di Kaskus. Ternyata emang bener, lampu ini cakep banget gitu loh. Nah, buat kalian mungkin ya yang pake softbox di studionya, atau pake umbrella seperti ini, yang nanti ditaruh di light stand, ya kan? Ditaruh payungnya, oke? Ini cocok banget. Boleh lampu ini kalian cocok banget untuk gunakan di studio. Ya, kenapa gue bisa bilang cocok? Karena gue sendiri sudah ngetes. Oke, untuk perbandingan si RR-nya, ya kalian bisa melihat gambar ini. Jadi kualitas dari lighting itu sangat berpengaruh sekali pada nilai si RR-nya ini. Lighting kalian terang, tetapi si RR-nya jelek, ya buat apa gitu kan? Beberapa video gue pake lampu Philips yang si RR-nya 70 gitu kan? Itu warna kulit gue tuh cenderung ke kuning-kuningan. Dan akhirnya ya terlalu flat gambarnya juga. Kuning-kuning dan keijauan itu gak asik gitu ngeliatnya. Skin tone itu janganlah sampai kena skin tone. Kalau misalkan lampu yang si RR-nya rendah. Nah, makanya di sini gue lampu-lampu Philips tuh hanya untuk ya di belakang-belakang ini aja. Yang buat warna-warna aja. Paling tidak yang untuk kena skin tone ya, untuk kena warna kulit, itu paling tidak si RR-nya di atas 80. Dan lampu ini punya spek di atas 80. Men. Gokil. Oke, langsung aja kita coba. Nanti gue akan matiin kilat gue. Ini kan video lighting ya. Dia bukan lampu begini ya. Bukan bohlang. Ntar gue bakal matiin ini semua. Dan kalian akan lihat hasilnya seperti apa. BTW ini gue rekam menggunakan resolusi 4K. Ya, dengan mode Super 35 atau mode film. Kemudian menggunakan wet balance 4500 Kelvin. Nah, lampu yang gue pake ini menggunakan 6500 Kelvin. Jadi pastinya tidak akan bener-bener putih keliatan di kamera. Karena key light gue kan 4500 Kelvin. Oke, let's check this out. Nah, yang seperti kalian liat sini. Ya, ini gue jadikan backlight. Ya, karena kedua bohlang yang gue pake ada 5W. Jadi gak terlalu terang. Karena emang gue gak butuh terlalu terang banget. Ya, seperti ini gue posisikan sebagai rim light. Di backlight, ya. Kemudian, V-light. Seperti biasa gue dim dengan menggunakan tisu. Solusi yang sangat murah sekali. Oke, kalian bisa lihat. Ya, disini V-light. Oke, jangan lupa loh. Ini 4500 Kelvin settingan kamera. Dan lampu ini 6500 Kelvin. Jadi warna seperti ini. Kemudian gue akan menyalakan key light-nya. Ya, seperti inilah settingan 3-way lighting gue. Ya, seperti yang kalian lihat. Lumayan lah. Decent lah. Jadi gak terlalu ngerusak warna skin tone. Ya kan? Tidak terlalu color shifting. Tapi bisa mendapatkan gambar yang maksimal. Dengan budget yang minimal. Mantap kan? Oke, sekian dulu review lighting dari gue. Ya, kadang nih. Kadang barang-barang yang bagus, murah. Price to performance-nya. Wah, gede banget gitu. Itu kadang-kadang barang-barang itu tidak terkenal, bro. Jadi, yang kita butuhkan adalah eksplorasi lebih gitu. Kadang, kayak gue tadi kan. Kadang-kadang nemu di supermarket gitu. Di minimarket anu gitu kan. Ya, intinya buat kalian jangan malas membaca. Jangan malas ya browsing-browsing lah. Dan jangan lupa ketika kalian sudah punya. Buktiin langsung di studio. Cek sendiri. Ya, karena gue sudah ngecek sendiri. Hasilnya gue cari ke kalian. Oke? Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.